Selamat malam semuanya. Ini kita... Mau ngomong apa? Oh nggak jadi, iya udah. Eh, unstable. Unstable nggak guys? Jelas nggak? Halo? Sorang aku kedengeran nggak? Kedengeran, Kak. Oh, oke. Soalnya dia aku unstable. Berarti ya hari ini kita bakal belajar PU lagi dan bakal sebentar lagi kok. Jadi kalian santai aja dan nggak bakal lama-lama. Seperti biasanya, PU kurang cepat ya. Mungkin aku langsung mulai aja, bentar. Nenek. Kayak salah di sini. Sudah kelihatan kan? Sudah. Oke deh. Untuk pertemuan yang ketiga ini, kita bakal bahas kemahaman visual. Ini materinya nggak banyak sih. Mungkin bakal lebih banyak soalnya juga. Jadi, kita langsung mulai aja. Isinya tuh ada tiga. Ada grafik, skema, dan tabel. Sebenarnya definisinya nggak terlalu penting sih. Ini aku biar kelihatan banyak aja. Jadi, untuk grafik ini bentuknya gini ya. Seperti yang kalian tahu, itu ada grafik bentuk batang, ada grafik yang bentuk garis. Pokoknya, intinya bentuk penyajian visual yang dipakai untuk membandingkan jumlah data pada saat yang berbeda. Bentuknya yang kayak gini ya. Bentar, aku ganti dulu. Bentuknya yang kayak gini nih, namanya grafik. Nah, terus kalau yang ini tabel ya. Pokoknya, yang kayak Excel gitu ya. Tabel. Dia ada, kolamnya ada barisnya. Jadi, tabel adalah daftar informasi berupa kata-kata atau bilangan yang terusun secara sistematis. Sehingga mudah disimak. Dan yang terakhir itu ada skema. Nah, ini kalau menurut aku ini jarang keluar sih. Di soal TO dan ujian, biasanya kayak nggak terlalu banyak. Tapi kalau ini juga harus diketahuin, biar kalian tahu-tahu aja. Ini namanya skema ya. Pokoknya kayak gambaran secara analitik dan statistik tentang fenomena yang ada pada seluruh sistem. Udah, segitu aja. Materi di modulnya. Jadi, pokoknya kalau yang main visual sih, ini sih biasanya nanti soalnya tuh tentang kalimat, eh, tentang paragraf. Nanti kalian cari intinya tentang apa, terus kayak kemungkinan dari paragraf itu bakal terjadi apa. Atau bisa juga hitung-hitungan sih, biasanya matematika dari tabel dan dari si grafiknya itu. Udah, selesai. Kita langsung ngelain soal. Nanti mau ditanyain dulu nggak? Ya ampun, nggak sampai lima menit. Kalau nggak ada, kita lanjut aja ke soal pertama ya. Ya, kalau pertama langsung hitung-hitungan, jadi semangat ya. Yang pertama, soalnya perhatian berikut yang sesuai dengan esitabel. adalah... Aku kasih berapa ya? Tiga menit cukup nggak? Tiga menit deh. Sampai 19.10. Persentase tuh, jadi si kenaikannya, terus dibuat per jumlah awalnya gitu loh. Bener ya, jelasinnya. Nanti aku... Ini dia aku... Tulis caranya. Kayaknya bisa. Yuk, ada yang mau jawab. Lep aja nggak apa-apa. Gak dimarahin. Eh, salah. Oke, udah dijawab ya. Ada yang mau jawab lagi nggak? Langat guys. Mungkin aku langsung ini aja kali ya. Eh, eh. Bentar, kok nggak bisa-bisa. Ya, betul ya. Jadi ada yang jawab di chat. Jawabannya D. Jadi pokoknya caranya... Aku misalkan aja ya. Misalkan nih, kan ini 295 ke 305 ribu. Kan bedanya itu 10 ribu ya. Berarti 10 ribu dibagi sih 295 ini. Gitu ya, teman-teman. Emang agak panjang sih kalau soal kayak gini. Tapi biasanya kalian cari yang paling gede aja. Cari yang selisihnya paling gede. Terus dua yang paling gede. Terus kalian hitung aja sih. Biasanya kok kayak gitu sih. Untuk minimalisasi waktu juga. Nah, kita lanjut ya. Nomor dua. Btw, kalian kalau mau jawab? Kalau bisa on-click, on-click ya. Biar aku nggak kesepian, guys. Dua menit cukup lah ya baca. Dua. 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 Gampang kok guys kesimpulan Kesimpulan tuh Biasanya jawabannya kalau gak di awal Di akhir Secara umum sih gitu sih Biasanya jarang sih yang ditawar Biasanya kalau gak di awal Di akhir Ada yang mau jawab tidak Yuk Belum selesai bacanya ya Kebutuhan air bersih yang meningkat Oke ada lagi yang mau jawab B juga Kak Oke kita lanjut aja ya Ya betul lah jawabannya B Di kesimpulannya tuh ada di Yang pertama nih Ketumbuhan penduduk Inti dari kalimat ini kan dia Menceritakan tentang si air bersih itu kan Meningkat Terus juga Apa namanya Apa Kualitas Jadi si air ini Kebutuhan air bersih itu meningkat Tapi kualitas Kuantas dan juga kualitas pun Juga jadi meningkat gitu Terus Kalau yang air yang tercemar Menimbulkan bagian-bagian penyakit Ini mungkin bisa dibilang Kayak kalimat kelengkap gitu sih Karena intinya Kita balik lagi Terus ke yang paling bawahnya Juga dia bahas kan Kenedian air bersih di Indonesia Bentar Aduh kok mouse Kenedian air bersih Indonesia Dijamin Dalam pasal 33 UD Berarti kan Secara garis besar Paragraf ini tuh Membahas tentang si air Tapi jawabannya itu Yang B ya Ada yang mau tanyain dulu gak Atau penjelasan aku agak belibet Jelas jelas sih Kak Oke deh Kita lanjut ya Ya Semangat guys Kelihatan kan Ya ini matematika sederhana ya Semangat guys ngitungnya Bentar kok Cuma ngitung lima kali Semangat selamat sudah dijawab sih di chat mungkin aku tunggu satu orang lagi semangat teman-teman jadi ini dihitungnya per tahun oke daripada jawab D D ya betul ya jawabannya D jadi kita ngitungnya ini cara ngitungnya per tahun ya dari 2013 dikurang 2012, 2014 dikurang 2013 dan seterusnya gitu ya lompang kan? lompang lah ini mah lanjut oh bentar dulu ya ini gak dihitung ya ini memahami kalimat paragraf sih sebenarnya memahami paragraf memang bab yang ini agak panjang-panjang ya oke udah ada yang selesai kah? yang mau jawab aku tunggu satu menit lagi ya oke ya udah ada beberapa yang jawab ke aku jadi kita langsung lihat aja betul ya jawabannya D jadi presentasi provinsi ketiga terletak diantara 88,73% sampai 83,78% jadi kalau ditulis tuh kurang dari 88,93% dan lebih dari 83,78% kenapa? karena ini kita lihat benar-benar atau gak muncul jadi pertanyaannya tuh ketiga ketiga ketinggi ketiga berarti kita lihat yang kan gak ada ya yang nyebutin secara pasti ketiga itu berapa dia cuma bilang disini tuh cuma ada yang tertinggi kedua sebentar nih ngalangin ya tertinggi kedua itu sebesar 83,93% terus ada juga Kalimantan Utara itu tertinggi keempat itu 83,78% dia kan gak bilang ketiga itu ada di posisi berapa ada berapa besar sumber air minuman layaknya jadi kita cuma bisa bilang kalau dia gak lebih tinggi dari 88% yang tertinggi kedua tapi dia juga gak lebih kecil dari posisi keempat itu 83,78% jadi jawabannya betul lah yang kurang dari 88% atau eh Dan maaf dan lebih dari 83% oke kita lanjut mudah kan mudah banget ini kan terakhir agak panjang ini banget ya oh kasih 3 menit deh eh 4 deh 4 gampang kok guys emang agak panjang aja tapi gampang oke Tunggu yang lain ya. Tunggu yang lain ya. Sampai 20 biar pas. Iya, betul ya. Kecuali jangan sampai kelupaan. Oke, nggak apa-apa. 19.20 ya, guys. Siapa tau ini belum selesai baca? Emang agak panjang sih. Oke, dia banyak yang jawab. Sepertinya udah pada selesai baca. Dan udah pada itu mengerti. Jadi, ya betul ya jawabannya yang D. Penyataan D salah. Karena kita lihat nih kalau di teks Susenas oleh BPS mencatat adanya peningkatan rumah tangga yang memiliki akseks seradip sumber air minim layak di Indonesia. Tapi kalau yang D tulisannya itu, Susenas yang dilakukan BPS menunjukkan tidak adanya peningkatan rumah tangga. Jadi, ini salah ya. Kalian hati-hati ya. Soalnya kadang-kadang itu salah. Ada yang kecuali. Ada yang, ya pokoknya kelihatannya pertanyaannya A. Tapi ternyata pertanyaannya bukan A gitu. Jadi, bacanya pelan-pelan. Santai. Terus kalau yang, ini kan ada di paragraf pertama ya. Ini yang ada di UUD itu udah dijelaskan oleh UUD. Terus yang B itu, ini tadi ada yang di sini kan. Tidak ada provinsi yang memiliki akseks seradip sumber air minim layak di Indonesia 100%. Terus yang C juga ada di paragraf ketiga ya. Di yang terakhir ini. Terus yang E ini penyakit diaria memiliki kematian. Itu betul. Ada di sini ya. Satu koma juta anak tewas akibat diare. Ini sebabkan karena lingkungan di desain. Oke deh. Selesai. Cepat kan? Memang mantap. PU. Selamat. Terima kasih semuanya. Kita akan lanjut kuis. Kita lanjut kuis ya guys. Atau mungkin ada yang mau ditanyain dulu nggak? Tentang pertanyaan-pertanyaan yang kayak tadi. Atau kalau mau tanya yang lain juga nggak apa-apa. Kalau bukan pelajaran juga. Aku sambil cari link. Kak Siva kenapa mau on mic? Nggak, 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 nggak. Salah teman tadi. Ada yang ditanyain sih, Kak. Nggak ada. Udah jelas sih. Kenapa aku nggak ketinggalan nanti speaker aku? Nggak mau apa? Udah kok, Kak. Udah jelas sih. Nggak ada yang ditanyain. Oke. Kalau dia mau tanya tanya aja ya guys. Mantai aja. Aku Udah setigit nih. Oke guys. Tanya 10 seperti biasanya. Tapi ada satu soal yang agak panjang sih. Kayaknya bacaannya kalau aku nggak salah. Tapi nggak apa-apa. Kalian pasti bisa. Terus siapin kertas ya. Karena agak banyak hitungannya. Kalau kalian mau ngitung di dalam pikiran juga nggak apa-apa sih. Mungkin 20 menit kali ya. Satu soal dua menit lah ya. Cukup. Aku tunggu sampai 7, 4, 3 ya. Besok kita bahas soalnya. Semangat teman-teman. Kalau udah chat. Tulis di chat aja biar aku tahu. Bisa aku udah bahas ya. Aku belum share screen ya. Lupa. Maaf. Mana ya. Share screen. Ya. Yang nomor satu. Kalian nggak jawab apa? Boleh on mic atau ketik di chat? B, Kak. Yang lainnya? B. Oke. Betul ya, B. Kalau dilihat di teksnya. Yang A kan dia kayak nggak bahas ya. Maksudnya, dia nggak bilang kalau akan terlalu pengaruh pada bidang apapun gitu loh. Sementara kalau yang B itu di paragraf 1 dia kayak bahas untuk mencegah penularan berbagai negara itu memperlakukan kebijakan pembatasan. Atau mau bahas semua opsi atau mau aku bahas sampai jawabannya? Apa, aku bahas semua aja deh. Kalau lockdown satu-satu secara kan juga nggak dijelasin ya. Jadi kalau misalkan di teksnya nggak dijelasin gitu, kalau misalkan masih ada jawaban yang lebih, apa ya, lebih pasti gitu, kalian jawab dulu yang lebih pasti. Kecuali kalau misalkan jawabannya kayak semuanya ngarang atau pakai common sense gitu ya. Kayak pakai logika gitu. Kalau misalkan udah nggak ada yang secara pasti, baru kalian jawabnya mungkin bisa pakai logika aja gitu loh. Terus yang faktor utama karena terlambat. Kan dia juga nggak jelasin kan, dia kan cuma bilang virus corona menyebar ke 208 negara. Tapi dia nggak bilang itu karena terlambat proses karantina atau karena penyebaran atau karena apa namanya mobilitas penduduk dan masyarakatnya kan dia juga nggak bilang ya. Terus koordinasi antar negara itu dia diperlukan. Nah ini kan, di sini kan dia bilangnya tanpa koordinasi antar negara untuk memutuskan kapan pembatasan itu berakhir dampaknya itu berlangsung cukup lama. Jadi sebetulnya koordinasi itu diperlukan, tapi mungkin negara-negara itu akhirnya memutuskan tanpa koordinasi karena mungkin kondisi darurat atau apa gitu ya. Ada mau tanyain dulu nggak? Tiga, dua, kalau nggak ada mungkin kita bisa lanjut. Berdasarkan tabil di atas provinsi mana yang dapat menghasilkan karet di atas 600 ribu ton. Kalian pilih jawab apa nih? Sumatera Selatan. Oke, betul ya jawabannya Sumatera Selatan. Bisa langsung dilihat aja ya. Yang di atas 600 kan cuma Sumatera Selatan, berarti jawabannya Sumatera Selatan. Nah, gampang yang ini. Bonus. Nah, plenangnya apa jawabannya? C. Oke, betul ya jawabannya yang C. Karena kan kalau yang A, terus yang apa ya? Yang A itu kan kita nggak tahu ya, itu bakal bertambah atau nggak. Karena ini kan cuma bentuk grafik, nggak ada penjelasannya. Nah, kalau MB ini kan betul ya jawabannya. Sementara di pertanyaannya dia mintanya yang salah. Hati-hati ya, jangan sampai kalian salah bercosokan. Ya bener-bener ya ini kalau dihitung, aku lupa hitungannya berapa. Tapi pokoknya, apa namanya, Belanda dan Norwegia itu lebih sedikit selisihnya dibandingkan Austria dan Denmark. Bisa dihitung. Ya, aku lupa hitungan aku ada di mana. Terus jumlah di Belanda memiliki kemungkinan bertambah, ini kan kita juga nggak tahu ya, karena cuma pakai grafik, penjelasannya sama seperti yang A. Ini cuma grafik, jadi kita nggak bisa nentuin itu bakal bertambah atau berkurang. Karena biasanya itu adanya di dalam teks. Terus yang di Denmark menjadi negara yang memiliki kasus paling sedikit di Eropa. Nah, ini sebenarnya adalah of the net. Jadi ini belum benar-benar sih kalau menurut aku. Oke, lanjut. Yang ini, saya jawab apa nih? Perbandingan divisa 2016 dan 2013. Yang lain, jawab apa? 2016 dan 2013. Jadi kalau soal apa namanya, kan berapa perbandingan sedangkan divisa pada 2016 dengan 2013. Kalau perbandingan itu berarti kan ya udah langsung dibandingkan gitu ya. Eh, bentar kok, gede banget. Eh, salah, maaf guys. Masih amatir, masih amatir. Jadi gini ya, kan dia yang tanya perbandingan. Berarti kalau perbandingan itu langsung dibagi aja di si 2016. Maaf kalau jelek. Bagi per 2013 gitu ya. Kan dia mintanya 2016 duluan. Berarti 2016 dibagi 2013 gitu ya. Tapi kalau dia mintanya pada tahun 2013 dengan 2016, kita tinggal dibalik aja. Berapa berarti? 5.040. Ya, maklumin ya kalau jelek. Terus 2013 ya, 3.360. Kenapa? 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 Mungkin jaringannya jelek kali kok. Oh. Yang lainnya aku kedengeran nggak? Kedengeran kok. Oh. Oke deh. Nanti aku cap aja nanti. Ini tadi ya, yang 2016 per 2013. Berarti 5.040 dibagi tiket-tiket 60. Ini kalau dihitung, hasilnya 1,5 ya jawabannya yang cek. Permisi Salsa. Oh iya, kenapa? Ini annotation-nya memang nggak muncul di kita atau cuma di aku aja? Oh iya. Aku juga nggak kelihatan, Kak. Oh. Iya, tadi mau ngomong itu. Oh. Oh, gilang dong. Emang nggak muncul. Terus gimana? Bentar. Harusnya muncul sih. Bentar ya. Oh, berarti harus aku. Memang bisa share dua-duanya? Oh. Bentar. Aku baru tahu. Oh, ini caranya. Maaf ya. Eh, eh. Kok hilang? Nih ya. Jadi 5.040 dibagi 3.360. Jadi jawabannya 1,5. Ada yang mau tanyain dulu nggak? Gampang sih sebenarnya. Gampang kan? Oke, lanjut. Kita ke nomor 5 ya. Ini pilih jawabannya tadi. Yang paling mungkin benar. B. Yang lainnya pilih jawab apa? Kak, dia push. Sekali aku nggak jawab D, Kak. Aku cap cukup, Kak. Oke. Terima kasih kalau aku jujuran. Gak lihat itu. Gak lihat. Yang kalau ada totalnya. Jadi cap cukup aja. Bentar, ini baru nomor 5, kan? Di screen. Kalian kalau selalu nomor berapa? 2016 bagi 2013. Bukan-bukan aku bahas nomor 5. Iya, di laptopku masih itu, Kak. Oh, iya. Di screen all, coba jangan di screen yang cuma annotation-nya aja. Iya, iya. Sungguh struggle sekali. Udah belum? Udah, Kak. Udah. Oke. Oh, aku sekarang ngerti. Nomor 5. Silakan, guys. Kalian bisa jawab apa nomor 5. Nomor 5 memang agak tricky sih, menurut aku juga. Kan dia bilangnya, A, ini penghasilan 60% penduk kelepian atas terjuang kerak. Dia kan nggak bilang. Tapi kan di penjelasan cuma ada 40% penduk kelepian terbuang terjuang kerakkan. Berarti ini kan salah. Terus yang B, kita lihat garis kemiskinan non-makanan tidak berkontribusi lebih besar dari garis kemiskinan makanan. Nah, terus kita berarti cari di sini GK makanan ini kan berkontribusi paling besar, 73%. Sedangkan non-makanan itu cuma 26,46%. Berarti yang B ini sebenarnya betul ya. Karena kan garis kemiskinan makanan itu memang berkontribusinya tidak lebih besar daripada si makanan. Nah, terus kalau misalkan yang C, kesicaraan masyarakat sedikit naik karena garis kemiskinan makanan berkontribusi paling besar. Jadi gini, si penghasilannya betul kan meningkat ya. Kesicaraannya udah pasti meningkat. Tapi meningkatnya bukan cuma karena garis makanan gitu loh. Dia kan kalau aduk dulu. Kalau dia kan bisa lihat nih sebenarnya dia bilangnya garis kemiskinan aja. Bukan pakai garis kemiskinan makanan. Jadi yang ini bisa dibilang salah. Karena garis kemiskinan itu gabungan dari makanan dan makanan dan mungkin bisa ada yang lain-lain. Gitu ya, guys. Terus kalau yang selanjutnya ada kesejahteraan makanan tergantung, eh, kesejahteraan masyarakat tergantung pada garis kemiskinan makanan dan makanan. Ini juga, ini kan nggak dijelasin di teks ya. Jadi si kesejahteraan, dia kan cuma bilang penghasilannya naik. Jadi belum tentu gitu loh kalau kesejahteraan masyarakat tergantung pada garis kemiskinan. Bisa aja kesejahteraan masyarakat tergantungnya pada si penghasilan. Nah terus yang terakhir, akibat penghasilan penuh lapisan bawah naik 40%, garis kemiskinan makanan dan makanan menurun. Ini juga nggak ada di teks gitu loh. Eh, sebentar. Oh, baru masuk catnya. Ini jawabannya yang B ya, nomor 5 jawabannya yang B. Udah kelihatan kan screennya. Sekarang belum keganti lagi ya. Sekarang kok ngomong sendiri dong. Screennya udah keganti belum, guys? Di nomor 5 kan? Iya, di nomor 5. Oke. Pak, dimuat tanyain dulu nggak nomor 5? 5, 4, 3, 2, 1. Oke, nomor 6 aja ya. Sekarang kalau dimuat tanyain, tanyain aja. Sebenarnya kan tabil di atas. Ini sebenarnya di bawah sih harusnya. Dari di bawah kereta apa yang tidak memiliki perbedaan harga dalam kelasnya? Ada juga apa nih? A. 7 A. Oke, betul ya. Yang tidak memiliki perbedaan kelasnya kan bisa dilihat ya. Yang ini si ekonomi sama eksekutif flash shell-nya. Kayak Shopee ya. 100 ribu kan sama-sama 100 ribu. Jadi jawabannya yang lainnya kan pada beda-beda gitu loh per kelasnya nih. Ini yang kelasnya tuh cara bacanya ke bawah gini. Eksekutif ekonomi sama eksekutif flash shell. Itu ya gampang lah ini mah. Nah ini pada jawab apa nih? Agak panjang. Oke. Ini sosial menjadi penyebab masalah daripada para remaja. Sorry atas. Yang mau jawab? Aku tadi keliru kak. Aku jawabnya penelitian para ahli. Aku mau jawab penelitian para ahli. Oke deh. Ya emang ini soalnya agak membagongkan. Jadi semangat ya guys. Emang di awal kan para ahli menilai ya. Meni sosial, meni faktor penyebab depresi dan kesehatan mentola remaja. Tapi di selanjutnya kita bisa temuan itu merujuk pada sebuah penelitian. Jadi si, apa ya. Di dasari gitu loh. Jadi atas dasar apa para ahli itu bisa bilang kalau media sosial itu menjadi penyebab masalah kesehatan mental. Kan tuh penelitiannya di ini ya si Patricia Penrod di rumah sakit Saint-Justine Montreal. Jadi jawabannya ini yang B. Emang harus teliti dan sering latihan soal. Karena kalimata emang suka ngecoh sih penelitian umum. Ya ini maaf ya. Aku tadi kelupaan yang nomor lapan tuh. Kalian pada tau kan tapi caranya. Cara ngitung jumlah orang. Kalau dikasih tau persenannya. Oke. Halo. Tau nggak guys cara ngitungnya? Suara aku keningiran nggak? Keningiran kan? Udah ngaran, Kak. Oke. Gak tau kan caranya? Atau mau aku kasih tau dulu? Bentar. Kasih tau aja kali ya, Kak. Oke. Iya, ya. Bentar. Oke. Aku apus dulu. Mana ya? Kan dia mintanya selisih laki-laki terpelajar dengan jumlah perempuan terpelajar. Nah, kalau ngitung jumlah orang, tapi yang kita tau tuh cuma persenannya doang kan. Ya berarti persenannya berapa? Kan misalkan nih laki-laki terpelajar kan 35 persen. Berarti kalau kalian mau tau jumlah laki-laki terpelajar ya 35 persen ratus kan. Persen tuh persen ratus ya guys. Terus dikali total orangnya ya. Maaf, aku lupa tulis. Jadi aku tulis di chat zoom. Tapi sepertinya kalian pada tidak buka. Jadi total orang itu 250 ribu ya. Maaf jelek. Aduh, udah berantakan banget. Yaudah lah ya. Ini 250 ribu. Ini kan baru jumlah orangnya. Tapi dia mintanya selisih kan. Kalau misalkan dia minta selisih. Kalian langsung dikurang aja biar cepat. Kan laki-laki terpelajar dengan perempuan terpelajar. Laki-laki kan 35 persen yang terpelajar. Terus yang perempuannya 33. Berarti langsung aja 35 persen dikurang 33 persen. Jadi kalian gak ngitung. Gak kerja dua kali gitu loh. Jadi ini pake distribusi aku. Kalau gak salah. Jadi dua persen kan. Dua persen itu kan 200. Terus dikali sih total jumlah orangnya ya. Itu 250 ribu. Makin berantakan. Oke deh, gak apa-apa. Ini jadi totalnya yang 5 ribu ya guys. Maaf aku lupa nulis jumlah orangnya. Jadi gitu ya. Kalau misalkan ditanya selisih. Langsung dikurangin aja. Tapi kalau ditanya jumlah. Maksudnya kayak. Berapa kok jumlah laki-laki terpelajar. Dan tidak terpelajar. Berarti langsung kalian jumlahin aja. Persennya baru dihitung. Per seratusnya biar. Sekali kerja gitu. Sekali ngitung. Oke deh. Jadi ini jawabannya yang 5 ribu ya. Karena total orangnya 250 ribu. Ini aku lupa tulis. Lanjut. Nah ini. Mana kah yang memiliki jumlah luangan terbanyak kelima? Hati-hati ya guys. Ini agar sedikit. Oke dia mau jawab lagi. Oke. Ini memang agak mengecoh. Ini hati-hati. Aku juga waktu lihat soalnya. Aku salah lihat. Jadi yang pertama ya kan. Betulnya ada kementerian agama. 5,8 ribu. Terus yang kejaksaan agung ada 5.200. Hukum dan HAM ada 4.600. Nah terus yang keempat ini kan sama ya. Eh ada dua yang sama nih. Ini bisa dibilang ini dua-duanya tuh peringkat keempat gitu loh. Karena dia sama-sama 2,2 ribu. Nah jadi kalau untuk kementerian tolong bagaimana yang memiliki jumlah luangan terbanyak kelima. Jawabannya yang sekretariat makam agung. Hati-hati ya guys. TU memang menjebek. Terakhir. Kalian penjualan nomor 10. Semangat guys. Setelah ini kita selesai. Atau tadi kalian cap-cup-cup-cup-nya A, B, C, D, E. Jujur juga-jujur. Oke deh. Nah kalau yang ini. Apa namanya? Cara ngitungnya ini ya sama kayak yang tadi aku bilang. Yang waktu latihan soal tadi. Dia kan mintanya persentase kenaikan. Jadi kalau persentase itu. Perbedaannya berapa terus dibagi sama total. Yang sebelumnya ya. Yang sebelumnya ya. Sebentar mana. Whiteboard. Nah yang ini misalkan April ke Mei. Yang April kan 30. Eh yang April ya 40. Terus yang Mei-nya 45. Berarti 45 dikurang 40 kan 5. Berarti yang A ya. Yang A jadi 5. Terus berarti dia per yang awalnya berapa per April kan. Karena dia kan mintanya persentase kenaikan. Berarti per yang awalnya berapa. Terus yang B. Itu berarti Juni-Juli. Fabrik B. Juni-Juli kan. Juninya 40. Julinya 50. Berarti selisihnya kan 10. Terus jumlah awalnya 40. Berarti per 40. Nah yang C. Itu pabrik A Maret April. Kan Maretnya 30. Aprilnya 40. Berarti selisihnya 10. Terus dibagi sama jumlah awalnya ya. Itu 30 ya. Nah yang D. Pabrik C Maret April. Maretnya 35. Aprilnya 40. Udah deh. Gampang kan. 35. Udah deh. Nah terus yang E. Fabrik C April-May. Itu 40 sama 45. Berarti 5 per 45. Oh nggak muncul. Oke. Berarti 5 per 45. 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 Terima kasih. 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 Oke deh, kalau nggak ada, isi ini ya guys, isi apa namanya, absen. Terima kasih.